Oke guys, jadi hari ini nih hari keempat Bang Jevy dan tim ada di Pekanbaru untuk nge-retouch Megatank kita ini guys. Nah, jadi di hari pertama kemarin itu, begitu beliau-beliau datang, itu langsung proses? Esekusi, bongkar. Esekusi, bongkar, hardscape yang mana yang kira-kira perlu, mana yang gak perlu. Terus, batu juga ya. Batu digeser-geser dulu. Ditumpuk satu tempat. Nah, kemudian di hari ke-2 itu esekusi bawah. Underwater. Biar ikannya gak kasihan kan? Ya, underwater untuk bagian hardscape di bawah ya. Nah, jadi, ini kan eksekuternya Bang Dino langsung nih. Kalau gue sih, nontonin dari depan Bang. Nah, kesusahannya apa Bang? Kesulitannya ya pertama, ada ikan. Kalau underwater doang gak ada ikan masih tenang ngerjainnya. Ya, kalau sendiri kan pas lagi di bawah, suka gak sadar kayak pas gue liat video dari lu, ternyata ada pari deket kepala gue tuh pas dikaca kan. Kalau misalkan kaget atau apa kan, kena juga kan. Jadi, emang sedikit-sedikit langsung ngeliat-ngeliat sekitar. Udah reveling jadinya, gak lagi gini. Langsung nengok. Pas awal kan kayak nakan. Akhir-akhir ya udah mulai pas pada banget. Iya, soalnya kalau kayak ikan-ikan gue itu yang kemarin gue kasih tau ke lu dulu kan. Ini biasanya yang nyamperin pari, arapaima, mambo. Udah sih itu. Emang itu-itu aja kan yang yang ngerecokin. Itu-itu aja. Tapi enggak sih, pibas. Tapi pibas enggak-ngerecokin. Enggak, tapi dia nyamperin. Kan di luar prediksi. Kan prediksi lu kan dia ngejauh ternyata enggak. Dia ngerasa nyaman juga. Nggak, sama gue ngejauh. Sama Dino mau deketin. Iya, lah. Pandor. Pandorin. 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 Ngapain ya. Tapi yang gue lucu loh, itu kayak, mereka kayak ngeliatin gitu, kayak penasaran ngapain sih. Iya sih, bener. Gak nyangka ya? Gak nyangka. Gak takut, gak ada takut-takutnya. Saking biasanya orang. Mambo apalagi. Masuk-masuk ke ketek. Iya. Masuk-masuk ke ketek. Nah, itu kadang-kadang pas kita, kemarin lu pas lagi ngerjain, sampai tuh, mambo dulu, mambo dulu, awas tuh. Iya. Dia diem, dia. Dia diem di tempat di mana kita tuh mau nyimpen kayu. Makanya kan, takutnya Dino gak liatnya mirip kayu warnanya. Gue teriak-teriak, mambo, mambo, mambo. Berkali-kali tuh. Iya sih. Repot. Namunnya, Pak Naro ada ikan kan? Betul. Pas lagi malu gimana tuh, Bang? Lu kan malu, maku dalam air. Itu gimana? Apa tantangannya, Bang? Lebih susah gak, Bang? Lebih susah. Berat? Napas. Oh, napas. Tapi pas lu ngebokemnya gitu, gak berat? Apa gimana? Untungan kayunya udah kelenam. Mayar pembuk sih. Oke. Kecuali kayu baru. Kalau kayu baru, santiki baru, bisa dipalu gitu? Kayanya udah keras banget. Susah sih, harus dibor dulu. Harus dibor dulu. Keras banget. Kayanya kayu kan bengkok-bengkok dulu. Bengkok. Soalnya kan gak pake paku beton kan. Pakunya paku kayu gitu. Paku beton juga ada. Sampai ngebengkok, ngebengkok paku beton juga. Masa? Biasanya kalau paku beton deh, patah-bengkok. Patah. Patah dia? Iya, cuman itu baru ngebengkok. Oke. Jadi lagi cabut. Oke. Kuat banget sih. Jadi di hari kedua itu, emang di bagian bawah to ya. Bagian bawah to. Terus soalnya pas kita mau lanjutin malam, itu udah nanggung ya Bang ya? Udah, udah nanggung. Jadi pas di hari kedua, kalau kita surutin air, terus habis itu... Kalau gak mau harus selesai. Harus selesai. Sedangkan waktu itu... Energi juga udah... Udah, udah inilah ya. Udah capek. Jadi makanya di hari kedua itu, kita belum bisa selesai dan belum bisa surutin air. Nah di hari berikutnya, di hari ketiga, baru ini ya Bang ya, awal-awal mulai nyusun-nyusun bagian atas ya. Bagian atas. Langsung nyusun bagian atas. Itu sih udah agak tenang sih ya. Soalnya kan airnya pendek, bisa langsung dibor. Dibor. Jadi paginya itu, awalnya kan belum pada dateng nih. Gue bantu Bang Dino ke dalam. Gue bantu Bang Dino ke dalam. Gue karena gak kebiasa, gue ngomong sama dia. Bang, ini gue ngapain Bang di dalam gini. Ujung-ujungnya di dalam juga. Bantuin ngiket aja udah. Gue gak tau Bang. Ngapain Bang. Bantu ngiket aja udah. Jadi emang pertama disusun-susun di bagian atas. Terus kita kabel T ya Bang ya. Kabel T dulu. Kabel T kabel T kira-kira mana yang... Harus dikuatin. Dikuatin. Terus, baru habis itu proses berikutnya, setelah kita istirahat, kita ke belakang ya. Kita ke belakang. Bang Dino, sortir-sortir kayu. Sortir kayu. Sama Bang Gevy. Nah yang disortir itu, apa sih yang dilihat Bang sebenarnya pas nyortir kayu Bang? Gue orang awam, gue ngeliat begitu, gue kagak tau apa yang lo liat gitu loh. Yang pasti kan kebutuhan ya. Misalkan kayak... Sifatnya kan ini sebenarnya kan touch up ya. Kalau touch up itu artinya hanya bersifat pengurangan atau penambahan. Oke. Nah kalau disini kan ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Oke. Di desain kita ini sekarang kan judulnya kita pembesaran. Pembesaran bodi, jadi yang asalnya itu terpecah, jadi terkonsentrasi di beberapa, hanya di beberapa titik, artinya kan kita perlu penambahan struktur bodi. Nah, jadi ketika gue milih kayu, gue pastikan ini yang fit untuk digabung. Oke. Dengan hardscape yang udah ada nih. Istilahnya kan. Beda cerita kalau misalkan kita mulai lagi dari nol. Itu jauh lebih gampang. Karena dari segi bentuk kan istilahnya ada beberapa yang sifatnya kayak melenceng ke kanan atau ke kiri, itu bisa kita reposisi lah istilahnya kan. Tapi kalau misalkan yang sifatnya penambahan, itu kita harus tentukan arah uratnya, lekukannya, bentukannya, besarannya. Jadi kita harus, itu dulu ya, posisiin ulang si kayunya sebelum kita pasang, artinya ada yang harus dipotong nih. Misalkan yang melenceng, kita udah bayangin, kita perlu kayu A untuk ditempatkan di sini gitu kan. Nah, cuma ini agak ada yang arahnya ke kiri dikit atau ke kanan dikit, nah kita potong dulu. Jadi preparingnya itu kita pilih kayu, yang sekiranya ini dirasa cukup untuk di kiri atau ini untuk di kanan, nah kita eksekusi, kita potong dulu, terus kita mal dulu, kita simpen di depan tank, kira-kira panjangnya apakah sudah sesuai, bentuknya dan lain-lain, baru dipasing. Karena kan gak mungkin, di atas sudah terlalu crowded ya. Kalau misalkan kita tumpuk di atas, pilih, itu terlalu makan waktu. untuk mempersingkat waktu kan kita harus tim di atas dan tim di bawah itu udah satu ini dulu, satu pemahaman dulu. Karena kan gak bisa kayak gue di sini untuk bantu ngarahin posisi, teriak hanya cukup teriak, karena kedenger kan gak bisa. Via HT kan, via HT, dan via HT pun hanya bisa yang di atas, yang di underwater gak bisa. Dino cuma, makanya kenapa gue perlu tim gue yang ada di dalam, karena merepotkan gitu bagi gue, kalau misalkan tanpa bisa komunikasi, harus diarahnya juga sama bentukan nyimpennya juga. Terbiasanya kan? Iya, kan beda. Jadi maksudnya kayak ngadu kayu ke kayu gitu, cara ngumpetin ujung ke ujung itu, maksudnya kalau udah feel kan, gue cuma cukup arahin dari luar, ini beloknya ke sini atau ke sini, dia langsung pasang. Bang Dino juga udah, karena udah sering, udah tau ini enaknya kayak begini. Iya, jadi memang itu istilahnya, memang siapapun bisa ya, di dalam cuma dengan kondisi kayak begini, full underwater. Jadi komunikasi antara orang yang ada di luar sama yang ada di dalam itu susah. Emang feel ya? Feel. Iya, jadi feelnya itu harus udah dapet, maksudnya untuk mempersingkat kerja gitu kan. Udah tau tujuannya kita mau berhasil. Iya, jadi dari awal kita udah diskusi dulu, ini kita ngambil arah sekian, penebalan sekian, dudukannya sekian, sama nyambungin yang ini sama yang ini. Nah, kita pilih kayu, jadi tugas gue di sini, gue tentukan kayu-kayu ini. Loh, pasang. Jadi gue udah serahin ke dia yang pasang di dalam, karena udah gak bisa banyak ngomong lagi gitu, maksudnya udah gak bisa komunikasi lagi. Jadi tinggal dia nanti dikit-dikit, maksudnya ngeliat gue dari luar, gue arahkan kiri atau kanan. Cuma kan keterbatasan dia juga ya, pertama dia harus tahan nafas, kedua ngeletakin posisi kan. Jam-jam dalamnya. Iya, kondisi kosong pun kadang kita kayak nyangkut-nyangkutin kan gak ngepas ya, agak susah. Apalagi ini di dalam air, repot banget gitu kan. Makanya sekali jadi nempel, narik nafas selesai gitu kan. Nah, jadi repotnya di situ. Makanya kalau misalkan dibanding sama pengerjaan pertama nih, ini jauh, 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 jauh lebih sulit luar biasa. Ya tadi ya, udah underwater, tahan nafas, ikan-ikan yang itu nyamperin. Iya, dan penguatan pun harus sekali jadi gitu kan. Rumah komunikasi ya susah. Komunikasi sulit gitu, makanya ini kayak daripada tantangan lebih ke sirkus. Lo ngeliatin gue di dalam. Lebih ke sirkus sebenernya kan, ngeliat ikan bulat balik gitu. Maksudnya jadi kayak sesuatu yang baru lah ya buat kita. Baru. Baru cuma ketika kita bahas di depan kan gitu, gimana cara renovasi ini dengan posisi seperti ini, ya ini mau gak mau kan. Ini the best choice yang bisa kita pakai gitu kan. Solusinya. Solusi ini yaudah gitu maksudnya ya. Kita coba. Awalnya kan kita juga agak bingung ya, mau sistem penguatan di dasar gimana. Awalnya kita mau cepit apa segala macem, cuma pada akhirnya kita nemu solusinya secara otodidak gitu kan. Kita coba pakun. Tiba-tiba aja itu kan. Tiba-tiba ngalir aja gitu kan. Kan awalnya itu. Hanya cepit aja. Kayu, kita bor-bor dulu kan. Awalnya itu kan yang rangkaian pertama. Iya, bikin puzzle pasang di dalam. Terus gak tau gimana-gimana dapet ide, udah coba paku aja langsung. Eh bisa. Karena kan kita gak tau ya kayak gravitasi kita pukul di dalam itu, apakah cukup untuk bikin paku itu masuk ke dalam, kan kita gak pernah tau ya. Ternyata bisa. Sebenarnya yang lebih repot kalau misalkan setengah air kayaknya. Itu pas palu bisa, gue dalam hati langsung, oh aduh tenang gue. Dapet solusi ya. Dapet solusi. Kalau gak udah parah sih. Iya. Ikannya gede, nanti kan seksnya makin gede juga. Soalnya kan kemarin pas yang kayu pertama, begitu lo rangkai, lo kabel T segala macem, ngangkatnya pun kan berat banget itu. Ya di air kan gampang. Begitu udah ke atas ya. Berat. Dan ngebor-ngebornya itu kan, ada mungkin setengah jam lebih. Iya. Banyak. Ada. Banyak. Gabungan dari beberapa kayu. Jadi pekerjaannya lama banget, tapi begitu yang lo udah mulai maku-maku, bisa langsung dua orang kerja kan? Iya. Bang Dino sama Bang Angga. Jadi agak sedikit, sedikit lebih cepat lah. Sedikit lebih cepat. Sama satu lagi sih tingkat kesulitannya Bang. Karena kan, sifatnya kan ada pembongkaran di depan ya, di awal kan. Iya. Itu sifatnya kita mengganti kayu yang lama, yang dirasa gak fit masuk ke, desainnya kita. Artinya kan itu kayu sisaan yang dulu gitu kan. Maksudnya ketika kita waktu awal set up itu, bodi utama kita pasang di tengah. Dan pada akhirnya udah ujung ke ujung itu udah tinggal sisa-sisa nih. Nah, akhirnya kan itu yang kita cabut. Dan setelah kita setuju sepakat untuk desain di underwater, artinya kan gak bisa pakai kayu baru di bawah. Nah, makanya itu salah satu kesulitannya adalah pemilihan bahan yang bisa kita gunakan di bawah. Gak bisa suka-suka kita. Jadi kita cuma bisa manfaatkan kayu yang memang udah kerendam ya. Kesatu itu, karena kan ketika kita pakai kayu baru, itu udah pasti untuk masuk ke dalam aja udah susah. Dia pasti ngangkat lagi-ngangkat lagi ke atas, apalagi mau penguatan. Makanya kan mau gak mau kan kita harus pakai kayu lama, yang udah full kerendam kan. Kesatu dia lebih empuk, kedua dia ketika disimpen, dia stay gitu, diem kan. Itu memudahkan. Cuma dari bentuk aja, dari bentuk karena kayunya, tanda kutip, tidak terlalu menonjol gitu. Oke lah isilahnya bukan the best choice-nya. Makanya ya mungkin jadi agak repot gitu, untuk kita tuh set up sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Karena kan, apalagi itu sifatnya disimpen di agak depan gitu kan. Harusnya ada tuh kayu-kayu yang seksi, yang bagus gitu. Cuma ya apa boleh buat, karena memang keterbatasan, yang penting kita maksimalkan apa yang ada. Ya, pada akhirnya kan, kita sudah dapatkan apa yang memang kita rencanakan sih. Intinya sih seperti itu sih. Sama ya, gue gak nyangka juga maksudnya kayak, bisa metode paku di, gue gak nyangka juga. Karena kan dari awal kita gak bahas kan. Malah bahas. Bor dipanjangin. Bor dipanjangin lah, bikin puzzle di atas kan. Maksudnya kayak, sesuatu di luar itu justru yang kita bahas. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba ngeliat. Tapi memang, setiap proyek pun seperti itu sih. Kadang kita terlalu mikirin, apa yang harusnya dilakukan di depan itu kadang, Rangka jalan. Iya, begitu udah jalan. Itu kita nemu solusi pasti. Itu menariknya gitu, maksudnya setiap pekerjaan kayak gini tuh menariknya disitu. Nah, kemarin itu juga malam, pas udah berjalannya waktu kan, kita udah pasang di bawah, habis itu udah iket-iket di atas kan. Kan air mulai kita turunin nih, setengah ya, kurang lebih. di setengah ini ada tantangan baru lagi. Distorsi gambar antara atas di bagian kering dan di bagian bawah. Kan kemarin tuh kita bercanda itu. Ini Dino disini kakinya entah dimana. Itu selisihnya semeter. Selisihnya semeter. Semeter. Nah, jadi pas Jeffrey ngeliat dari depan, mata gue sampe sakit gitu maksudnya. Gue stay disini kan, lu masang. Ya oke lah, dari segi pemasangan lebih nyaman, karena kan udah darat deh hitungannya. Cuma ketika nyocok itu dari kayu yang atas, ketemu ke bawah, gue udah pusing setengah mati. Ditambah air kan agak butat bawah. Jauh, parah. Bisa sampe semeter kok dari kita kan. Jadi lu nih sebelah-sebelahan bang. Lu disini, Ardi disini. Nah kakinya lu dari Ardi. Kaki lu tuh di bawah kakinya Ardi. Aduh. Jadi pindah gitu distorsinya. Tukeran ya. Tukeran kaki. Kakinya Ardi entah ngambang kemana. Pangesan lu pada begini. Makanya kalau udah parah banget, ketika gue memutuskan, ini gak bisa nih kalau dari depan. Gue di atas. Maksudnya ngasih arahan dari atas, karena di atas beda lagi view-nya. Ya. Distorsinya gak ada. Kalau dari atas. Jadi kayak dari atas, ini kok bentuknya aneh begini ya. Kan Dino ada bilang kemarin kan. Tapi pas dari depan, Oke. Oke gitu. Jadi emang distorsi, karena bias kaca dan air itu ngeri banget disini. Ditambah mungkin ya, karena efek ketebalan kaca, jadi kayak seakan-akan lebih maju 1 meter. Iya. Dari semua. Dari semua yang ada di dalam. Makanya ketika temen-temen liat pun gitu, secara kasat mata kan. Teng ini. Ini kayaknya udah padat gila. Padahal kalau misalkan dilihat dari atas, 6 arapaimah ngejejer di satu tempat pun masih masuk gitu kan. Ini sebenarnya kalau liat dari atas, ini udah kayak teng kosong. Iya, udah kayak teng kosong. Udah kayak gak ada hardscape-nya gitu kan. Teng kosong, maksudnya ikannya tuh kayak... Gak ada. Ya, dikit banget. Gak ada ikan lah gitu. Ya, tapi begitu liat dari depan ya. Kenulah. Makanya kan kayak, kita sama-sama cari solusi gimana caranya, supaya hardscape-nya ini bukan hanya penghias. Tapi kayak semacam, media di mana tank ini terlihat lebih dalem gitu. Terlihat lebih dalem, satu, kedua, juga pemisah. Gitu kan, kayak pemisah antara sisi sebelah kiri sama sisi sebelah kanan, isilahnya kan gitu. Jadi biar gak terlalu kayak kosong banget juga gitu. Cuma, gak kelihatan terlalu crowded juga gitu kan. Jadi dari segi art-nya ada, dari segi kayak fungsinya juga ada gitu. Sebenernya sih untuk tempat hide apa segala macem kan gitu. Makanya kita cari diskusi yang terbaik gitu. Apa yang bisa kita maksimalkan yang ada di sini gitu. Dan pada akhirnya ya, ketika kita udah dua kali datang ke sini ya, tim Daquatic Creek, maksudnya kan, kita sedikit demi sedikit nemu gitu. Maksudnya kayak, oh ini loh yang diperluin di tank ini gitu kan. Tanpa BCD-nya gitu. Nah, jadi kemudian, kemarin itu juga kita ada proses nyuci batu. Nah, itu kan gue sama Bang Angga sama itu. Batu yang kita masukin itu, walaupun udah kita juci bersih, tetap masih ada pasir, batu. Iya, pasir. Jadi, kemarin karena nguranginnya itu sebenarnya, pertama kali gue ngurangin air serendah itu, Bang. Semenjak ikan masuk. Ekstrim sih itu. Itu pertama kali. Jadi, selama Bang Dino kerja, sebenarnya gue selain nontonin, gue nonton ngeliatin ikan, Bang. Gue monitor. Gue takut nih. Ini ikan gimana? Gue harus, kalau dari segi gue ya, gue kan kalau harus kebiasaan macam gak paham. Tapi kalau ikan gue, dalam arti kan gue tau nih, karakternya gimana. Tingkah lakunya lah, udah berubah. Tingkah lakunya. Dia jadi panikan kah? Atau jadi menggap-megap kah? Kan gue harus action dong, harus ada sesuatu gue lakuin. Jadi, sebenarnya pas lo kerjain itu, gue ngeliatin ikan juga. Ini gimana? Sama-sama stress ya? Iya. Gue stress takut kenapa-kenapa. Sama-sama stress. Jadi, pas kita cuci batu pun, di sana udah bersih. Nah, kan air pendek banget Bang. Kita masukin batu, gravel segala macam, langsung kelodi. Iya. Nah, ini gue ngisi air kan kemarin, kita itu berhenti sekitar jam 2 pagi. Jam 2 pagi baru berhenti. Nah, kemarin gue bilang nih, ini sejengkal 5-6 jam nih. Gue hitung, jam 2. 3 jengkal. Nah, ini Bang. 12 jam. 12 jam nih, Bang. Bisa sampai 14 jam nih, Bang. Bener. Jam 2 siang, baru bisa nyala filter. Itu baru bisa nyala filter. Kurang lebih kan gue bilang 5 jam nih, plus minus. Baru nyala filter jam 2, ya sekarang sih udah, udah jauh lebih enak lah. Udah bisa dilihat lah. Cuma masih agak cloudi. Masih cloudi. Jadi, itu dari 12 jam, dari air ini, gue genjot terus air itu, ya, gue juga begini, Bos. Iya lah. Ini pertama kali bener-bener, selain mati lampu, ini kondisi air kan, berubahnya. Pendek Bang. Secara volume air itu, kecil jadwalnya. Betul. Beda dengan waktu itu, gue pernah mati lampu Bang, mati listrik 12 jam, tapi kan kondisi air full Bang. Tidak ada masalah. Karena volume airnya kan gede. Jadi, gue juga tenang-tenang aja gitu. Ini kan volume airnya, Ini oksigen juga rebutan, ditambahkan ada kotor-kotor apa segala macam. Betul. Volume airnya udah jauh berkurang. Terus ada ubek-ubah. Aduh. Debu dari pasir yang baru. Gue sebenarnya udah kembang-kempis, dibilang gue yakin apa yang gue lakuin, sebenarnya antara yakin dan tidak yakin. Ya, pastilah. Resiko kan. Ketika lo memutuskan untuk tidak, kuras total dengan mindahin juga kan, istilahnya kan lo memang terbiasa untuk tidak mau mengambil resiko kan. Ya, itu salah satu resiko yang harus lo ambil kemarin. Karena memang mau nggak mau, kita harus kayak begitu. Mau nggak mau. Makanya kemarin itu dikurangin sampai di mana titik Bang Dino pun nge-stroke di bagian atas ya, pas nyusun atas. Aman. Tapi lo sempat nyetup ya kemarin bangnya? Basah kayak tangan. Tangan dia basah masuk ke bor. Akhirnya dilapis plastik. Oke. Nah, jadi setelah kemarin masalah distorsi gambar antara atas bawah, ini kemungkinan kita ada sedikit revisi ya Bang ya? Ada revisi. Ada revisi. Nah, itu dia tantangannya juga. Itu dia. Jadi ketika kita kuras, kita set up, kita nggak bisa langsung tertukar, oke ini fix. Karena kita harus lihat dulu full under water-nya. Betul. Kondisi bening, maksudnya ini udah ada di kelayakan di mana gitu. enak melihatnya kayak gimana kan? Nah, baru kita bisa putuskan lagi. Apakah tambah atau kurang? Nah, sekarang kan udah agak lumayan kelihat. Nah, kita udah bisa putuskan. Oh, kayaknya ini kurang, kayaknya ini tambah kerja lagi. Sebenarnya kalau kemarin kelihatannya pas setengah-setengah, wah ini enak nih langsung nyambung. Ternyata begitu jadi, keputus dia. Jadi memang itu salah satu tahapan kerjanya ya. Jadi memang nggak bisa sekali jadi selesai di waktu yang sama. Karena ya itu dia. Kesatu kan kita kondisi kerja memang bener-bener mau gimana pun terus ada air. Ada air. Nah, satu lagi kan memang nggak cuma bawah aja yang diset, atas pun diset. Betul. Iya kan, makanya itu kayak merepotkan dan juga nyambung dari bawah ke atas. Makanya kayak ya, mau nggak mau kayak kita set, isi air, tunggu bening, pantau, set lagi. Ya mungkin nanti juga terus diulang seperti itu sampai nemu titik maksimalnya ya. Jadi kayak, ya mudah-mudahan sih hari ini bisa sesuai harapan. Minimal mendekati. Betul. Dengan apa yang udah kita bahas bareng-bareng, kita setujui, kita sepakati bareng-bareng dari segi desain, dari segi teknisnya gitu. Maksudnya mudah-mudahan sih nggak ada hambatan lagi gitu. Soalnya kayak, gue sih lebih kasian ke ikan juga sih, teresplasi air baru terus, air baru terus. Dan ini mereka belum makan loh. Ini jatohnya udah berarti udah 10 hari belum makan. Ya makanya itu. Jadi was-wasnya di situ. Kayak kita kerja juga kan udah sampai jam 2 pagi, jam 1 pagi gitu. Dino berenang dari jam 5 sore sampai jam 2 pagi maksudnya kayak udah all out banget ya. Udah all out banget. Karena kan memang bukan, maksudnya yang jadi tuntutan itu kondisi ikan. Kalau kita lebih kekondisi ikan, jangan sampai kenapa-kenapa. Terjadi tidak sesuatu hal yang tidak diinginkan. Gue liat, gue liat. Takutnya kan kaget, nabrak, kayu, maksudnya kita lebih aware-nya kesana. Kalau dia udah jaraknya dikit. Mau nggak mau kan memang harus kita selesaikan secepatnya. Kemarin itu bang, yang paling cetek itu gue ukur kurang lebih air itu tinggi cuma sekitar 60 cm bang. Udah kayak standar akuarium untuk ikan segede-gede gini. 60 cm itu. Gue bilang, bang, ini gue gak berani lagi nurunin bang. Ini udah paling mentok gue. Iya. Tapi untung sih kalau gue liat ikannya masih nyaman ya. Masih oke. Masih becana-becana. Ketolong sama lebar. 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 Di sana kan masih ada oposan. Baru juga yang beropkan gitu. Malah deketin orang. Iya malah main-main sama orang jadi kekhawatiran kita agak berkurang lah gitu kan. Kalau sampai ikan ada apa-apa ya terpaksa kan kita harus berhenti kan. Nanggung gitu. Mungkin kita harus lakukan lagi di beberapa hari kemudian sampai ikannya settle kembali. Makanya bersyukurlah lancar. Sejauh ini kan masih lancar walaupun tantangannya luar biasa dasyat gitu. Oke. Jadi itulah suka duka bisa dibilang tadi kesimpulan dua hari kemarin ya. Hari kedua dan hari ketiga. Ini kita baru siap makan dan ini mau kita langsung eksekusi. Dan penjelasan apa yang akan kita lakukan akan kita bahas di video berikutnya. So see you guys in my next video. Bye-bye.